Halo sahabat RxRdesign, kembali lagi di channel yang selalu membagikan desain secara gratis. Bagi bapak ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, dapat menghubungi kami via WhatsApp pada nomer yang sudah tertera. Kali ini saya akan membagikan request desain dari bintang senja, yaitu request kontrakan dengan ukuran 10x15 dengan gaya desain terbuka. Jika terinspirasi dari desain ini, nontonnya sampai selesai ya, dan jangan lupa dukung channel ini ya, dengan cara like, komen, subscribe, and share. Sebelum kita membahas desain kontrakan ini, mari kita lihat dulu gambar dena dan gambar potongan desain kontrakan ini. Ini adalah dena kontrakan dengan ukuran keseluruhan 10x15 meter persegi, dengan ukuran tiap-tiap kamarnya yaitu 5x7 meter persegi. Yang terdiri dari satu ruang tamu, dua kamar tidur, di mana kamar tidur bagian depan itu sebagai kamar tidur utama, dan yang di belakang digunakan sebagai kamar tidur anak. Dan kemudian terdapat kamar mandi, dan juga terdapat area terbuka seperti di request, dan kemudian pada belakangnya terdapat satu dapur, dan tempat cemuran, dan tempat cuci. Kemudian pada gambar potongan, menunjukkan tinggi keseluruhan bangunan kontrakan ini yaitu 5,5 meter. Sekarang, mari kita masuk pada pembahasan desain kontrakan ini. Ini merupakan area depan kontrakan dengan ukuran 3x15 meter persegi, yang digunakan sebagai area akses jalan dan tempat parkiran motor, di mana pada tiap-tiap kamar kontrakan dapat menampung 2-3 buah motor. Untuk material lantai pada area akses jalan dan parkiran ini menggunakan puffing block. Kita tahu sendiri bahwa puffing block sangat kuat dan baik dalam menyerap air. Selanjutnya, ini merupakan tampilan kontrakan yang sangat keren dan minimalis, dan juga terlihat modern. Dapat dilihat dari permainan warna yang cerah, dan juga adanya blasteran expose, dan juga terdapat keramik dinding yang menambah kesan modern minimalis. Untuk setiap kamar-kamar kontrakan sudah diberikan nomor atau penanda tiap-tiap kamar kontrakan. Kemudian pada material atapnya menggunakan genteng metal pasir yang berwarna hitam, di mana genteng ini sangat baik, yaitu anti-karat, dan juga meredam bising, kemudian ramah lingkungan. Untuk struktur atapnya tersendiri menggunakan rangka baja ringan. Oh ya, bagi yang ingin request desain, dapat meninggalkan pesan di kolom komentar ya. Nanti request yang menarik akan dipilih untuk didesainkan. Terdapat pula area tanaman hias pada tiap-tiap kamar kontrakan, yang bertujuan untuk menambah kesan indah, sejuk, dan nyaman pada area kontrakan. Terdapat permainan elevasi ketinggian pada bangunan kontrakan ini, yang menambah kesan modern dan juga minimalis. Ini adalah area teras kecil dengan ukuran 1 x 2,3 meter persegi, yang sudah terdapat satu kursi sofa yang digunakan sebagai tempat bersantai dan menerima tamu. Selanjutnya, mari kita lihat interior dari kontrakan ini. Ini adalah ruang tamu area kontrakan yang berukuran 2 x 2,5 meter persegi, yang sudah ditempatkan 2 buah sofa dan 1 meja untuk menerima tamu. Terdapat pula penempatan beberapa tanaman hias pada area ruang tamu, yang bertujuan untuk membuat ruang tamu terasa segar dan nyaman. Untuk material lantai pada area ruang tamu, menggunakan granit berwarna abu-abu bercorak coklat, dan pada plafon dengan ketinggian 3,8 meter, menggunakan plafon gipsum rangka holo. Area ruang tamu ini dibuat lebih tinggi agar terkesan, walaupun sempit ruangan ini terasa lebih lega. diberikan pula beberapa lukisan pada area ruang tamu ini, yang bertujuan untuk menambah kesan indah dan nyaman. Selanjutnya, ini merupakan area terbuka yang berukuran 1,5 x 1,5 meter persegi. Walaupun area ini cukup kecil, tapi kita tempatkan 1 kolam ikan dan beberapa tanaman pada area terbuka ini, yang menambah kesan ruangan ini lebih luas dan lega. Dan juga ini seperti permintaan request, yang mintanya ada ruang terbuka. Area kolam ini juga menambah kesan nyaman dan tenang pada area dikontrakan. Oh ya, pada area terbuka ini menggunakan rumput sintetis ya, sehingga mudah dalam perawatannya. Selanjutnya, mari kita lihat kamar tidur yang di depan, atau kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur utama dengan ukuran 2,5 x 3 meter persegi. Di mana pada area kamar tidur utama ini terdapat kasur double bed, meja kerja atau juga bisa dijadikan meja rias, lemari pakaian, dan juga terdapat pula beberapa lukisan pada area kamar ini yang menambah kesan indah dan sejuk. Terdapat satu bukaan jendela pada kamar tidur utama ini yang bertujuan untuk memaksimalkan penjayaan dan pengawaan alami. Untuk material lantai pada area kamar tidur ini masih sama ya, seperti di area ruang tamu, tetapi pada plafon terdapat perbedaan ketinggian. Kalau di kamar ini dengan tinggi 3 meter, namun pada plafonnya menggunakan material yang sama, seperti pada area ruang tamu. Terdapat satu buah wastafel pada area depan kamar mandi. Selanjutnya, mari kita lihat area kamar mandi. Ini adalah area kamar mandi dengan ukuran 1,3 x 1,5 meter persegi, yang sudah terdiri dari satu kloset duduk, satu shower, dan satu kran air. Terdapat pula satu gantungan handuk, dan tempat menaruh sabun dan alat mandi lainnya. Untuk material lantai dan material dinding pada area kamar mandi ini, menggunakan granit berwarna hitam bercorak putih, dan pada lantai menggunakan granit putih bercorak hitam, dengan ketinggian keramik dinding 1,5 meter. Selanjutnya, mari kita lihat area dapur. Ini merupakan area dapur dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter persegi, yang sudah dapat menampung satu mini kitchen set, dengan penyimpanan pada bagian atas dan pada bagian bawah. Terdapat pula satu kompor listrik, dan juga satu area tempat mencuci. Untuk material lantainya masih sama ya, seperti area kamar dan juga area ruang tamu, dan plafonnya dengan ketinggian yang sama pada area ruang tamu. Selanjutnya, mari kita lihat kamar tidur yang berikutnya. Ini adalah kamar tidur yang berikutnya, atau kamar tidur di bagian belakang, dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter persegi. Kamar tidur ini juga bisa digunakan sebagai kamar tidur untuk anak, atau ada keluarga atau teman yang tinggal bersama. Kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan satu kasur single bed, terdapat juga meja rias atau meja belajar, terdapat juga beberapa lukisan dinding, yang menambah area kamar ini terkesan nyaman dan indah. Untuk material plafon dan material lantainya sama juga ya, seperti di area kamar utama yang berada di depannya. Terdapat pula beberapa tanaman hias di area kamar ini, yang bertujuan untuk menambah kesan nyaman dan teduh. Kemudian terdapat pula satu bukaan jendela, yang berfungsi untuk menambah pencahayaan dan pengawaan alami. Selanjutnya, mari kita lihat area belakang. Ini merupakan area belakang yang berukuran 1 x 2,5 meter persegi, yang difungsikan sebagai tempat cuci dan jemuran. Untuk area tempat cuci dan jemuran ini, sudah ditempatkan satu mesin cuci, dan juga terdapat rak sepatu pada area tempat ini. Untuk material lantai pada area tempat cuci jemuran ini, menggunakan lantai rabat ya. Dan pada area tempat jemuran ini, menggunakan atap transparan, sehingga cahaya dapat masuk dan menerangi area ruang ini. Untuk estimasi bangunan kontrakan ini, berlinit kamar yaitu 65-80 juta rupiah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Sampai ketemu pada konten berikutnya ya.